Halo masyarakat, di video kali ini kita akan menutralkan cara setting dongle bv di setup box wheelhome crown untuk dongle bv yang saya gunakan mempunyai chipset mt7601 dan dari merek advance ya biarpun beda merek tetap bisa digunakan jadi disini selain setting dongle bv kita juga akan menutralkan cara setting dlna terus aplikasi yang cocok untuk setup box wheelhome crown dan juga kalau nanti bisa kita setting ip tv sekalian oke kita langsung lanjut ke tutorialnya oke jadi disini kalian langsung nyalakan setup box dvp t2 wheelhome crown nya terus ke bagian menu seperti ini setelah itu kita pilih ke bagian jaringan kemudian kita klik ok disini setelah itu kita tinggal colokan dongle bv nya ke setup box wheelhome crown colokan di bagian depan sebelah sini di port usb nya nanti di televisinya akan muncul notif seperti ini jika dongle bv nya sudah dicolokan setelah itu kita klik ok bagian config oke jika list wifi nya sudah muncul kalian tinggal pilih saja nama wifi yang kalian punya atau wifi rumah kalian ya klik terus kemudian masukkan kata sandinya terus buat kita yang tidak mempunyai wifi rumah ataupun router wifi kita bisa gunakan hp sebagai alternatif pengganti wifi nya kita jadikan hotspot untuk hp nya caranya gampang teman teman langsung saja buka ke menu setelan hp kalian masing masing setelah itu pilih bagian hotspot portable di bagian hotspot portable sebelum kita aktifkan kita atur dulu disini pastikan untuk nama hotspot nya kita apal dan juga sandinya benar-benar kita harus pas ya nanti saat kita dimasukkan ke setup box nya jika sudah kita klik jendang kemudian kita klik untuk mengaktifkannya setelah itu misalnya nama hotspot kalian yang sudah diaktifkan belum muncul disini kalian klik tombol merah pada remote untuk memperbarui list wp nya atau daftar wp nah disini hotspot dari hp saya yaitu namanya subscribe tadi yang sudah diaktifkan langsung saja kita klik ok terus di bagian kata sandi kalian klik ok disini kalian untuk memasukkan sandinya ya untuk mengganti papan keyboard nya disini kalian bisa klik tombol merah pada remote agar berubah menjadi seperti ini huruf objek besar tanda titik koma dan lain-lain ataupun balik lagi ke semula nah disini yang harus kalian pastikan ya masukkan kata sandinya itu harus sama persis entah kalian yang menggunakan wifi rumah ataupun hotspot portable dari hp oke jika sudah disini kalian untuk klik ok nya kalian klik tombol biru pada remote untuk menegaskan atau untuk menyimpan terus bagian tautan otomatis klik centang di bagian link klik ok disini kita sudah sukses menghubungkan internet dari set of box ke hotspot hp kita ataupun ke router wifi disini kita bisa lihat yang sudah terhubung di bagian subscribe disini sudah tidak ada tanda silang seperti daftar wifi di bagian bawahnya oke jadi disini untuk setting dlna dan juga aplikasi yang cocok untuk set of box will home disini kalian harus pastikan dulu ya kalau kalian menggunakan wifi rumah ataupun router wifi pastikan hp yang ingin kita koneksikan ke set of box nya itu harus terhubung dalam jaringan yang sama contohnya di hp ini terhubung ke wifi di set of box will home nya juga harus terhubung di wifi atau cara yang kedua yaitu langsung menggunakan hotspot portable pada hp nya langsung jika sudah paham sampai disini langsung saja kita setting ke dlna kita disini balik ke menu awal di set of box will home crown terus kemudian kita pilih bagian apps klik ok terus kemudian kita dlna klik ok terus dmr kita klik ok lagi disini kita sudah sukses setting dlna di set of box will home crown untuk aplikasi yang cocok di set of box will home crown yaitu kesto tv aplikasinya logonya seperti ini ya teman-teman kalian bisa download di playstore saya ingatkan lagi untuk menikmati fitur ini kalian harus terhubung di jaringan yang sama jika kalian menggunakan wifi rumah hp terhubung di pva set of box juga harus terhubung di pva terus buat kalian yang menggunakan hotspot portable dari hp nya langsung teman-teman tinggal langsung dihubungkan seperti biasa dan kita sudah bisa menikmatinya sebelum kita membuka aplikasi ini kita sudah pastikan dulu bahwa kita sudah menghidupkan dlna di set of box nya oke jika kalian sudah selesai download langsung saja klik buka di aplikasinya buat kalian yang perlu download download dulu ya aplikasinya untuk tampilan awal aplikasinya seperti ini kita langsung klik di bagian video sebelah sini agar kita terhubung dulu terus kita klik scan di sebelah sini jika afiling 512 m ini sudah muncul kita klik ya ini dlna dari set of box wilhelm crown jika di televisinya sudah muncul video seperti ini tandanya sudah terhubung kita bisa untuk stop di sebelah sini terus kemudian ini kita klik kembali nah tampilannya akan berubah seperti ini setelah terhubung ke set of box untuk aplikasi cash.tv nya disini untuk pertama kita contohkan dulu untuk memutar video offline atau video yang tersimpan di memori op kita kita klik bagian file jika muncul notifikasi seperti ini kita klik izinkan dan ini adalah daftar video yang tersimpan di memori saya kita pilih salah satu video yang akan kita transfer ke televisi melalui aplikasi cash.tv terus ke set of box dan tampil di layar televisi nya kita klik tombol segitiga isu di sebelah sini kita contohkan salah satu video nah disini untuk video yang di offline atau di memori saya sudah terhubung ke televisi sudah tersalur ya dan tayang di televisi seperti ini terus kemudian kita klik kembali jika muncul notif seperti ini kita abaikan kita tab dimana saja untuk menghilangkannya oke setelah itu kita akan mencoba untuk menayangkan foto yang di hp kita ke televisi kita klik bagian foto sebelah sini terus kemudian kita pilih salah satu foto yang ini kita tampilkan ke televisi contohnya disini saya ingin menampilkan foto ini rambutan kita tinggal klik dan fotonya pun sudah tersalur ke televisi sekarang kita klik kembali lagi kita ingin mencoba video online entah youtube ataupun tiktok teman-teman langsung masuk ke bagian web browser sebelah sini jika muncul notif seperti ini kita abaikan saja tab dimanapun terus kita ketikan alamat yang kita tuju contohnya disini youtube.com jika sudah kita klik pencarian jika sudah muncul seperti ini kita pilih yang bagian atas ini http.myoutube.com jika youtube.com nya sudah terbuka seperti ini kita tinggal scroll-scroll kita cari video yang ingin kita tayangkan ke televisi disini saya contohnya ingin menayangkan video ini kita klik dulu di sebelah sini di bagian HP nya terus kita klik silang dulu siapa tahu di videonya ada iklan kalau tidak ada iklan teman-teman bisa stop di video bagian HP nya setelah itu kita klik tombol hijau di sebelah sini untuk menampilkan ke televisinya disini sayangnya untuk resolusinya hanya ada dua pilihan 360 dan 720 tidak sampai 1080 tapi itu sudah lebih dari cukup sih menurut saya oke teman-teman langsung klik tombol segitiga hijau di sebelah sini kalau mau pilih yang 360 pilih sebelah sini kalau mau 720 yang sebelah sini kita pilih yang ringan saja 360 disini video yang dari youtube sudah tersalurkan ke televisinya untuk men-stop videonya teman-teman bisa klik di bagian sebelah sini atau terus kita kembali jika kalian ingin simpel masuk di youtube tidak harus mengetik-ngetik lagi setelah kita masuk ke bagian youtube seperti ini kita simpen alamat web dari youtube nya kita klik titik 3 sebelah sini kanan atas terus kemudian kita kita masukkan ke bookmark bookmark kita klik setelah itu kita ke add bookmark jika kita ingin kembali ke menu utama klik garis 3 kiri atas sebelah sini terus kemudian kita klik start terus misalnya disini kita ingin menonton video dari youtube caranya sama teman-teman ketikan saja di web browser jika muncul notif seperti ini tab dimana saja untuk mengabaikannya setelah itu teman-teman bisa klik di sebelah sini ataupun langsung disini contohnya tadi kita kan yang pertama dari sini yang kedua kita langsung dari kolom atas pencarian sini kita masukkan alamatnya tiktok.com setelah itu kita klik cendang jika aplikasi tiktoknya sudah terbuka terus muncul notif seperti ini kita klik tidak sekarang terus kita bisa scroll-scroll ke bawah untuk menyalurkan video yang ini kita salurkan ke televisi tentunya ini juga ada loadingnya teman-teman tergantung sinyal internet terus untuk menyalurkan video dari tiktok ke televisi jadi teman-teman klik tombol hijau di sebelah sini setelah itu klik tombol segitiga yang berwarna hijau di sini di sini untuk video tiktoknya sudah tersalurkan ke televisi sayangnya untuk formatnya tidak sama kayak tiktok kalau tiktok lang potret kalau ini landscape lebar seperti ini jadinya videonya oke untuk men-stopnya teman-teman klik di sebelah sini terus kita klik kembali kita klik kembali oke jadi di sini kalau kalian simpel membuka tiktok tidak harus mengetik ulang seperti tadi saat kita membuka youtube kita simpan saja untuk tiktoknya teman-teman klik di bagian kanan atas titik 3 sebelah sini kemudian klik bookmark setelah itu kita klik add bookmark untuk kembali ke menu awal teman-teman klik bagian kiri atas garis 3 terus kemudian klik start untuk membuka alamat web yang telah kita simpan tadi teman-teman klik di bagian bookmark sebelah sini di sini tadi kita sudah simpan 2 alamat yaitu tiktok dan youtube teman-teman tinggal klik saja untuk membukanya tanpa harus mengetik ulang alamat webnya kliknya di bagian sebelah sini ya jangan di bagian minyak di sini nanti hilang malahan harus simpan lagi oke kita klik kembali sekarang kita mau coba untuk ebay tv nya teman-teman harus punya dulu file ebay tv nya ya entah yang gratisan yang berbayar ataupun yang gratis download di grup facebook google dan beli di marketplace di sini saya akan coba ebay tv gratisan yang saya download dari grup facebook langsung teman-teman buka di bagian ebay tv terus teman-teman klik di bagian add list ataupun di sebelah sini kita klik di sebelah sini aja ya setelah kita klik add list muncul notif seperti ini teman-teman klik file setelah itu kita cari file ebay tv yang telah kita simpan kemudian kita klik setelah itu kita klik save nah ini kita coba buka lihat file ebay tv yang telah saya punya ternyata di sini file ebay tv nya kosong ya teman-teman untuk file ebay tv gratisan ya untung-untungan kadang bisa dipakai kadang enggak kalau kalian beli di marketplace ya pasti banyak untuk siaranya entah dari siaran tv lokal ataupun luar negeri ya jadi seperti itu tadi bagaimana caranya setting dongle bv di setebok wilhelm chrome agar kita bisa menikmati fitur dlna terus aplikasi yang cocok untuk setebok wilhelm chrome setting ebay tv sayangnya untuk setting ebay tv nya file ebay tv nya tidak bisa digunakan tapi untuk cara penggunaan file ebay tv nya seperti tadi ya teman-teman semoga saja untuk video kali ini gampang dimengerti like jika suka dengan video ini dan dislike aja buat yang enggak suka atau ada pertanyaan yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya yang mau subscribe dipersilahkan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih